Ya seperti layaknya manusia memakai baju dan juga memakai baju koko ataupun memakai baju batik. Hanya saja muka mereka itu agak aneh. Jumpa lagi bersama Arman. Kali ini Arman akan menceritakan kejadian mistis dan juga misteri. Kisah ini berawal saat Sarah berumur 10 tahun. Ketika malam tiba yaitu sekitar jam 9 malam. Tiba-tiba terdengar suara orang yang mengetuk pintu. Saat dibuka pintu depan rumah oleh ayahnya Sarah. Ternyata tidak terlihat ada orang di sekitar rumah yang ada hanya selembar kertas undangan. Yaitu undangan pernikahan yang tertera di kertas tempat dan hari pelaksanaannya yaitu bertempatan dengan malam satu suruh. Ternyata si tamu mengirimkan undangan pernikahan itu berasal dari Pak Jaya. Lalu diambillah undangan tersebut dari depan pintu. Setelah dibuka, undangan tersebut tertulis acara berlangsung di daerah lereng gunung. Acaranya berlangsung di malam hari. Tibalah saatnya malam satu suruh. Sarah dan ayahnya berangkat ke pernikahan tersebut. Yaitu sebelum makhrib agar tidak kemalaman. Sarah pun senang diajak ayahnya ke undangan pernikahan itu. Ya karena Sarah pikir dia bisa makan enak saat kondangan nanti. Sesampainya di lereng gunung, mereka langsung disambut oleh anak muda yang membawa petromak. Sarah pun heran, kok kondangan di tengah hutan. Sarah makin heran ketika ia disambut anak muda yaitu anak muda yang berwajah pucat. Yang mengapul tetangganya Pak Jaya. Ia mengantar ke tempat hajatan itu. Agar Sarah dan ayahnya tidak tersesat. Ayah Sarah mengatakan bahwa ini adalah pernikahan jin dengan jin. Jadi harus siap dengan bentuk rupa muka jin di tempat itu. Pak Jaya itu adalah jin muslim yang pernah dibantu oleh ayahnya Sarah. Sehingga untuk membalas budi sebagai tanda ikatan pertemanan. Maka Pak Jaya mengundang ke pernikahan anaknya tersebut. Ayahnya Sarah itu sempat berpesan kepada Sarah untuk tidak membawa pulang makanan saat disediakan di sana. Singkat cerita, di tengah hutan belantara tersebut mereka memasuki ke alam lain yaitu dunia paracin. Anak-anak muda yang mengantar tamu tiba-tiba berubah menjadi lebih besar dan lebih tinggi yaitu kurang lebih 4 meter. Namun, pakaiannya yaitu baju koko seperti layaknya manusia biasa. Musik dangdut mengalun sama seperti hajatan manusia pada umumnya. Bedanya hanya saja orang-orangnya berbadan tinggi dan besar-besar. Yaitu tingginya kurang lebih 3 sampai 4 meter. Ya, seperti layaknya manusia memakai baju dan juga memakai baju koko ataupun memakai baju batik. Hanya saja muka mereka itu agak aneh. Ada yang bertanduk, ada pula yang bermata satu atau bermata tiga. Sarah melihat itu semuanya dengan biasa-biasa saja. Tidak ada rasa takut sedikitpun. Ya, mungkin karena selain masih anak kecil, dia hanya berpikir untuk bersenang-senang dan dapat makanan enak. Jadi, ia tidak takut sedikitpun. Sarah langsung makan bersama Pak Jaya. Menu makanannya pun enak-enak. Mulai dari somai, soto kudus, sampai bronis pun ada. Seperti layaknya makanan manusia. Tapi, yang secara heran, kenapa ayahnya tidak makan sama sekali? Padahal, menu makanannya itu enak-enak semua. Mereka berdua saling mengobrol. Namun, dengan bahasa yang aneh, ia pun tidak peduli karena keasikan makan. Jadi, ya, sudahlah dia menikmati makanan saja. Dia juga menyaksikan kalau orang-orang di dunia jin itu sangat cuek dan kaku. Padahal, mempelai wanitanya itu cukup cantik. Tiba saatnya, Sarah dan ayahnya pamit untuk pulang. Sarah dan ayahnya itu menyalami mempelai yang tubuhnya sangat tinggi dan tangannya terasa dingin dan pucat. Sarah teringat pada ibunya. Maka, Sarah pun mengantongi beberapa makanan yaitu berupa roti dan coklat yang rasanya enak. Sehingga, Sarah mengambil beberapa potong. Sambil berkata dalam hati, pasti ibunya suka dan senang makanan yang dia bawa. Dia lupa perintah ayahnya untuk tidak membawa makanan pulang. Nah, ketika ia dan ayahnya keluar dan hendak pulang dari acara hajatan, tak lupa juga diantar oleh para pemuda yang membawa lampu petromak pertama tadi. Ia merasa bahwa ayahnya hanya sebentar di acara pernikahan itu. Padahal, waktu saat itu sudah mendekati ajan sudut. Akhirnya, Sarah dan ayahnya sampailah di rumah. Sarah ingin memberikan makanan itu kepada ibunya. Namun, ketika diambil dari jaket, muncullah darah dan gumpalan sampah. Ia pun ingat makanan semalam. Dan langsung muntah sejadi-jadinya. Gara-gara kejadian itu dia trauma dan tidak mau makan nasi selama satu bulan. Ayahnya pun bilang, kalau jin itu memang makanannya itu dari sampah. Jadi, dia suka di tempat-tempat kotor. Terutama kumpulan sampah. Jadi, bagaimana menurut teman-teman? Arman, pamit undur. Dan akan menceritakan kisah-kisah mistis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.